Tak ada lagi privasi bagi orang Palestina, begitulah beberapa sumber menyatakan bahwa sepanjang hari orang-orang Palestina selalu berada di bawah pengawasan Israel. Seorang intelijen menyampaikan kepada Middle East Eye bahwa setiap telepon yang diimpor ke Gaza melalui penyeberangan Kerim Salom telah ditanami bagi Israel. Sehingga tentara Israel mampu mendengarkan percakapan telepon tersebut. Pemantauan telepon ini terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama, pemantauan aktivitas warga Palestina yang aktif secara politik. Kedua, pemantauan aktivitas sipil warga Palestina, sehingga tentara Israel bisa memiliki data untuk menekan dan mengontrol warga Palestina. Selain pemantauan telepon, Israel juga memiliki teknologi bernama Blue Wolf, sebuah teknologi pengenalan wajah di tempat checkpoint Israel untuk warga Palestina. Teknologi ini berfungsi untuk mengumpulkan lebih banyak foto warga Palestina serta data-data pribadi mereka, karena setiap orang Palestina dianggap sebagai ancaman bahkan masyarakat sipil sekalipun. Israel khawatir masyarakat ini bisa memimpin gerakan rakyat untuk menibulkan protes dan menarik simpati internasional, sehingga mengancam pendudukan Israel di wilayah Palestina. Sahabat kesipalestina, bisa jadi temuan ini hanyalah dua dari sekian banyak upaya-upaya Israel mengontrol Palestina. Mereka merasa khawatir bahwa masyarakat Palestina memiliki kekuatan untuk menjatuhkan Israel, bahkan dalam kondisi masyarakat Palestina yang sangat terbatas sekalipun. Dari sini kita tahu bahwa apapun yang dilakukan Israel kepada Palestina, Palestina tetap memiliki kekuatan yang sangat besar, dan ini akan selalu jadi modal menuju Palestina yang merdeka. Terima kasih telah menonton!